Teror bom kembali meledak di pinggir rel kereta api di Thailand Selatan, dekat perbatasan Malaysia. Aparat kepolisian setempat melaporkan tiga orang tewas dan empat orang lainnya juga terluka akibat ledakan bom di Provinsi Songkla. Bom meledak ketika para pekerja dalam perjalanan di dekat stasiun Klong Ngai pada selasa 6 Desember 2022 sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Para pekerja saat itu akan memperbaiki bagian rel yang rusak akibat bom sebelumnya pada Sabtu 3 Desember lalu. Bom itu diduga disembunyikan sekira 200 meter dari lokasi ledakan sebelumnya. Polisi mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal dan saat ini mereka masih bekerja untuk mengidentifikasi bukti subjek di TKP. Kolonel Polisi Char Chai menyebutkan setelah penyelidikan tidak ada bahan peledak lain yang ditemukan oleh aparatnya. Diketahui sejak 2004, Thailand Selatan yang merupakan wilayah dengan mayoritas muslim dilanda konflik ancaman bom. Namun masih dalam level yang cenderung rendah. Kawasan Thailand Selatan memang memanas setelah pemberontak di wilayah mayoritas muslim itu berusaha mendapatkan kebebasan. Sebagai informasi, Thailand Selatan secara budaya memang berbeda dari wilayah lain yang mayoritas beragama Buddha yang menguasai wilayah itu lebih dari seabad yang lalu. Para pemberontak muslim di sana menginginkan otonomi yang lebih besar. AFP melaporkan, total korban tewas sejak konflik dimulai telah mencapai 7.000 jiwa. Thailand Selatan saat ini dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Daerah itu pun kini berada di bawah pengawasan ketat oleh pasukan Thailand. Pada 22 November, ledakan seumpah juga sempat terjadi di kompleks kepolisian di selatan Thailand. Ledakan itu berasal dari bom mobil yang menewaskan satu orang dan melukai 29 orang lainnya.